Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kedatangan HP Oppo A37 kata user mati-mati total Mari saja kita bongkar break covernya terus analisis apa kira-kira kerusakannya pertama kita siapkan dulu bank untuk membuka bagian konektor baterai terus kita menuju ke power supply power supply itu kita posisikan di tegangan kurang lebih 5 volt untuk kutub positif Hai nanti kita hubungkan ke positif jalur jalur baterai yang ada di HP ntar ini agak ribetnya semoga kalian bisa memahami nah itu untuk yang bagian plusnya tetap taruh jarum tak kasih jarum itu posisinya di pinggir sebelah kiri bawah bisa yang atas juga bisa-bisa lebih yang ini bahwa untuk ground atau min kita tempelkan saja di bodinya atau di besi seng itu terus tekan tombol power kira-kira apa kerusakannya hai 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 tombol power kita tekan hai 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 betul lagi-betul lagi rotok kengelan manggone hai 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 kalau kamera newi raso ngepas goni Hai kurang murdi kurang besar tempatnya pokoknya itu jarumnya di posisi posisi plus ya jangan sampai kebalik untuk menganalisis kerusakannya tekan tombol power yang nanti kalau sudah berhubung Nah itu tekan tombol power ternyata HPnya bisa hidup ini kemungkinan besar yang rusak ya coba kita cek dulu di bagian kontor chest nah dia di India itu disebabkan tidak bisa menyala itu dikarenakan tidak bisa di-charge atau gimana belum tahu tapi kalau masalah HPnya itu masih hidup kita bongkar di konektor chest mungkin saja baterainya kehabisan atau bisa lah kalau kehabisan yang bisa itu karena eh rumah sana wangi di-charge tapi orang lebu gampangannya orangnya itu di-charge tapi tidak masuk yang gak ditinggal ditinggal wahi atau dibiarkan begitu saja seolah-olah itu masuk tapi ternyata di-charge itu tidak masuk mungkin begitu kita cek saja di konektor chestnya atau bisa langsung kita ganti konektor chestnya untuk seri Oppo A37 ini menggunakan fleksibel untuk bagian papan konektor chestnya itu pakai fleksibel jadi kita akali eh di akali diganti konektor chestnya saja Oh kalau beli di toko super 4 itu ada untuk satu set fleksibel berhubung ini yang rusak cuma konektor konektor chest ya kita ganti konektor chestnya saja sudah cukup enggak usah beli semuanya atau fleksibelnya itu dikhawatirkan kalau beli fleksibel yang kw ntar malah ada yang tidak berfungsi salah satu dari komponen yang dibawah seperti eh speaker atau freebed vibrate ya atau mic juga bisa pengaruh lah ini kan cuman rusaknya di bagian konektor chest ya kita ganti konektor chestnya saja gitu sambil kita menunggu ya untuk mempersingkat videonya mari saya percepat dulu ya ini untuk kalian pasti sudah bisa ya itu atau itu di angkat dulu fleksibelnya hati-hati jangan sampai sobek perlu ketelitian dan kehatian kalau misalnya terlalu susah ya di apa itu ya dikasih cairan biar bisa terbuka dengan baik itu ya jangan sampai robek hati-hati ganti konektor chestnya saja itu agak ribet ya soalnya pakai fleksibel itu saya tarik sampai disitu saja terus tak tak bengkokkan ya biar tidak membuka semuanya yang atas biar masih utuh nah gitu terus saya blower saya saya angkat konektor chestnya saja nah itu konektor chestnya biar tidak lari-lari biar tetap anteng kasih ganjal biasa kita nyalakan blower kasih flip flip sedikit untuk bagian biar panasnya bisa langsung merata di bagian konektor chest yang kita yang akan kita ganti itu untuk menyopot dari blowernya di awasnya dari bawah dari atas juga bisa tapi saya kebiasaan dari bawah ntar masangnya juga dari bawah biar tidak meleleh untuk bagian atom yang ada di konektor chest nah itu yang kaki-kakinya atau kaki pin yang ada di konektor chest itu ada lemnya biasanya agak keras itu ada lemnya sudah terangkat nah kasih flip lagi kita bersihkan sisa-sisa dari tenol atau timah yang bekas kita blower tadi biar biar bisa di biar tidak nyambung antara pin satu dan lainnya nanti bisa mengakibatkan konslet kita ambil spare part atau konektor chest yang baru itu kita persiapkan videonya saya percepat kita bersihkan kaki-kakinya maksudnya yang ada di pinggir-pinggirnya itu kasih solder untuk di pinnya biar langsung bisa menempel kasih solder dan timah kita kita presisikan untuk tempatnya biar bisa langsung terpasang dengan sempurna dengan baik ya kalau sekiranya sudah posisinya sudah bagus ya sudah ternyata jatuh masih masih panasnya malah eh kena tangan saya jadi jatuh kita ulangi lagi kacau-kacau seperti itulah pemasangannya kita tunggu sampai dia biar tidak jatuh lagi ya kita tunggu dia untuk kering kering atau sudah tidak panas lagi kita atur posisinya kalau sudah semuanya kalau sudah benar baik klik itu ya pergantian konektor chest untuk yang ada fleksibelnya diganti itunya saja konektor chestnya saja kita resolder atau solder ulang bagian pin kaki itu kakinya ada lima biar biar easernya kalau disolder semuanya bukan yang mint plus saja agar bisa dicolokkan atau dihubungkan ke komputer bisa terhubung di komputer atau data-datanya itu bisa masuk di komputer soalnya kalau dipasang pin pada posisi mint dan plus saja ya bisa hanya bisa untuk menge-charge saja gitu ya silahkan simak videonya ya itu saya percepat videonya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton